Hai semuanya, welcome back to my tip channel Ketemu lagi dengan aku Siska, Pia Kavare, Ape Ape Wai Toh Jadi di video kali ini Aku mau share ke kalian 3 obat total jerawat Atau obat jerawat terbaik Versi aku Karena hormon aku masih suka Tiba-tiba bergejolak Jadi jerawat-jerawat itu Masih sering timbul Kayak disini tuh lagi ada jerawat juga Terus ini juga lagi ada jerawat Sebelumnya tuh kemarin gede banget Sekarang udah tinggal kecil Segini, kalau yang ini tuh gak sakit guys Dari awal dia muncul tidak sakit Cuman merah aja dan jendol gitu Jadi obat total jerawat yang pernah Aku cobain tuh sebenernya lumayan Banyak ya, disini akan aku Tunjukin, sebenernya ada lagi Yang lain, tapi kayaknya udah aku buang Udah habis gitu, nah dari Semua itu tadi, aku pilih 3 Yang terbaik menurut Aku, 3 juaranya Nah kenapa ini yang terbaik, itu ada banyak faktor Nanti kalian akan tau Kenapa ini aku pilih sebagai yang The best gitu Yang pertama dari Emina Miss Pimple Agnes Solution Nah brand Emina itu kan memang Terkenalnya Memiliki target Pasarnya itu untuk remaja ya Karena dikenal dengan bahan-bahannya Yang masih ringan gitu Nah mungkin itu yang bikin Beberapa orang Meragukan keefektifitasannya Awalnya aku juga nggak berekspektasi Lebih dari Miss Pimple Yang spot gelnya ini Tapi ternyata Justru aku akan repurchase lagi Habis ini Karena ini udah mau habis guys Memang ini keliatan kayak Masih gembung Tapi sebenernya Ini tuh tinggal dikit banget Jadi bahan utama Untuk yang membasmi jerawat Disini itu adalah Salicylic acid Terus juga aku baca disini Ada centella asiatica extract Yang bisa untuk calming Dan beberapa kandungan Bahan alami yang lain Kayak camomile Terus flower extract Leaf extract Rosemary leaf extract Pokoknya bahan-bahan natural Yang lainnya Yes memang dia itu ringan Kalau dipakai di jerawat Dia itu nggak bikin efek Yang celekit-celekit Tapi tidak disangka-sangka Dia itu ternyata Cukup efektif Walaupun nggak yang langsung Sehari atau dua hari Jerawat tiba-tiba hilang gitu Nggak Jadi dia memang butuh Proses kayak Tiga sampai empat hari Kalau untuk jerawat Yang segini gedenya guys Nah tapi yang bikin Aku ketagihan nih Pake ini Maksudnya Bikin aku pake terus-terusan Itu karena dia Berbentuk gel bening Makanya ini bisa dipake Untuk siang hari Untuk pergi Sebelum pake bedak Itu tuh bisa banget Dan dia itu Nggak bikin Gumpalan gitu loh guys Jadi aku ngerasa Kayak Nggak cuman malam hari aja Tapi siang-siang pun Kalau aku Memang lagi ada acara Pergi Aku butuh Tetep pake obat jerawat Nah ini tuh bisa Aku pake Untuk siang harinya Lalu dia juga Nggak bikin kayak Kering-kering Di sekitarnya guys Jadi bahan aktif Disini tuh Menurut aku Kayaknya nggak Terlalu tinggi Salicylic acidnya Jadi dia kayak Efeknya tuh perlahan Gitu Tapi Sisi bagusnya Dia nggak bikin Kering di sekitarnya Nah ini tuh Kalau di aku Berfungsi bagus Untuk jerawat yang besar Tapi yang nggak Berpotensi untuk Keluar matanya Gitu Jadi kayak jerawat Gede aja Lalu nanti dia Kempes sendiri Tapi nggak ngeluarin mata Gitu Jadi cuman merah Jendol aja Nah dikasih ini Dia itu Pengalaman aku Dia aku pake Itu dia nanti Lama-lama kepes sendiri Udah nggak ada Bekasnya juga Untuk ngurangin Kemerahan di jerawatnya Dia tuh lumayan Tapi nggak yang Kelihatan banget Ilang merahnya Tapi dia Bisa gitu Jadi itu tadi Kelebihan-kelebihan Dari Emina Miss Pimple Acne Solution Spot Gel ini Nah untuk produk Yang kedua Obat jerawat Yang aku Suka banget Akhir-akhir ini pake Itu dari White Lab Yang acne cream Nah dia ini Teksturnya mirip Sama skin game Yang pernah aku review juga Jadi kayak Warnanya itu Agak-agak pink gitu Kandungannya tuh Juga mirip-mirip Jadi ada Calamine Sulfur Dan juga Salicylic Acid Yang membedakan adalah Kalau di White Lab ini Dia ada Niacinamide-nya Dan juga ada Tea Tree Oil-nya Nah sebenernya Skin game ini Juga udah bagus Jadi ini kayak Sebenernya masuk Yang terbaik juga Tapi kalau aku Disuruh milih Memang Sekarang ini Aku lagi Lebih suka sama Yang White Lab Dan ini tuh Teksturnya nggak Sepekat Yang skin game Walaupun tetep Sama aja Ini nggak bisa dipakai Untuk pergi ya Karena dia tuh Ada warnanya Dan teksturnya Tebel gitu kan Jadi ini aku biasa tuh Pakai Kalau malem Pokoknya kalau udah Di rumah aja Nggak kemana-mana Terus ya itu Dia Untuk Jerawat Beruntusan Itu bisa banget Karena disini Aku baca Dia itu bisa Untuk Fungal Acne Fungal Acne itu Hanya istilahnya aja Tapi sebenarnya itu Jamur Yang disebabkan jamur Biasanya Terasa Agak Gatal Itu ciri khasnya Fungal Acne Dan ini claimnya bisa untuk Fungal Acne Nah kalau kalian lihat di thumbnailnya Itu ada foto Ponakan aku Yang Di dahinya itu Sebelumnya banyak banget Jerawat Ya bener-bener Penuh gitu Nah terus aku suruh dia Untuk cobain White Lab Karena dia Memang bisa untuk Dipakai di jerawat Yang kayak kecil-kecil Atau beruntusan Tadi guys Nah ternyata Setelah dia rutinin Pake ini Tentunya dengan Skincare yang lain Memang Tapi Dia tuh setiap hari Tiap malem Totolin ini Di jerawat-jerawatnya Tadi yang didahi Dan setelah Tiga minggu Hasilnya tuh kayak gitu guys Hasilnya tuh bener-bener Keliatan banget Terus Tunjukin videonya ya Waktu aku ada jerawat Di bawah bibir Itu udah merah Dan Kayak Agak sakit gitu guys Nah aku kasih ini Punya White Lab Langsung besoknya itu Mateng Keluar matanya guys Nah setelah itu aku pake lagi Ya di jerawat itu Besoknya Itu langsung kering Yang bagian matanya Tadi tuh kering Terus waktu aku cuci muka Itu tuh copot sendiri Bagian jerawatnya Yang kering tadi Nanahnya Jadi gak aku pencet Beneran gak aku pencet Dia lepas sendiri Karena udah kering Nah setelah itu Aku tempelin Derma Angel Acne Patch ini Jadi karena dia udah keluar Kan udah lubang tuh Karena Nanahnya copot Udah lubang Tapi aku gak ngerti Itu udah beneran bersih Apa belum Jadi aku tempelin lagi Derma Angel Acne Patch Ini yang Isinya 6 Ini juga andalan aku Aku tempel Dan aku copot itu Sisa-sisa Dari nanahnya itu Keluar semua guys Disini Jadi untuk Menuntaskannya tuh Pake yang Acne Patch ini Tapi yang Membantu Sangat membantu Mengeringkan Dengan sangat cepat Bikin mateng Dengan cepat Dan kering Tadi Nanahnya Itu si White Lab ini guys Nah terus Obat total terbaik Ketiga Dari Mario Badescu Yang Drying Lotion Ini tuh Emang udah Dari dulu Banyak Difavoritkan Sama orang-orang Untuk Pertotot Pertotolan Jerawat gitu Tapi karena Aku baru mau cobain Saat itu Jadi aku Gak berani Langsung beli full size-nya Aku belum tau Bakalan cocok Apa enggak Sama Mario Badescu Makanya aku beli Yang Share in botolnya Dulu Jadi yang Bikin nampolnya Itu adalah Yang mengendap Ini guys Nah ambilnya Nanti pake Cotton bath Ini udah jelek banget Tutupnya Soalnya memang Bukanya tuh Agak susah Karena dia tuh Tipe Obat total Yang kalo Kena udara Gampang mengering Jadi memang Tutupnya tuh Harus rapet banget Tapi bikin dia Agak susah dibuka Cuman gak masalah Yang jelas ini Ternyata Memang bagus banget Untuk jerawat Kalo di aku Dia itu nampol Di jerawat Yang Gede Yang sakit Karena untuk jerawat Yang gede Dan nyeri Yang lagi Aduh Pokoknya sakit Bikin pusing gitu ya Aku tuh memang Butuh obat jerawat Yang kayak gini Jadi waktu ditotolin Itu langsung Nyes gitu loh Kerasa nyesnya Tapi untuk obat total Yang nyes gitu Rasanya Itu memang kurang cocok Untuk yang lagi Beruntusan gitu Kurang cocok Karena nanti Malah jadi iritasi Makanya ini cocoknya Untuk jerawat Yang kayak Satu-satu doang Yang gede-gede gitu Kalian bisa Totolin ini Jadi dia nyes dulu Terus mungkin Agak celakit sedikit Setelah itu Dia kayak dingin Jadi ambilnya tuh Pake cotton bud Yang mengendapnya ini Kayak di bubuknya gitu guys Yang pink ini Walaupun emina tadi Juga bisa Untuk jerawat yang gede Tapi dia lebih lama Prosesnya Sedangkan yang Mario ini Kayak cuman Dua malem Dua sampai tiga malem aja Itu udah Kerasa banget Kempesnya tuh Berkurang banget guys Untuk jerawat yang besar Jadi kalian bisa Sesuaiin aja Sama Tipe jerawat-jerawat kalian Ya tadi aku udah jelasin Yang mana untuk Beruntusan Bagus untuk beruntusan Terus untuk jerawat besar Untuk mematangkan jerawat Untuk Mengeringkan nanah jerawatnya Gitu Kalian pilih aja Sesuai yang kalian butuhkan Untuk link produknya Jangan lupa cek Description box Oke semoga videonya Membantu Like, comment, share, subscribe Dan setelah subscribe Nyalain lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Video-video aku yang lain Thank you so much for watching guys And see you on my next video Bye-bye